Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta audit perusahaan smelter diperketat pasca kasus ledakan Tungku Smelter di Merowali, Sulawesi Tengah. Presiden menyatakan pekerjaan di smelter dengan resiko bahaya tingkat tinggi membuat pelindungan bagi pekerja harus menjadi prioritas. Jokowi meminta audit dan pengecekan fasilitas keselamatan di smelter dilakukan berkali-kali lipat untuk mencegah insiden serupa terjadi. Sebelumnya Tungku Smelter PT ITSS meledak pada 24 desember lalu 19 orang meninggal. Hingga kini polisi masih menginvestigasi penyebab ledakan. Yang namanya dalam pembangunan, dalam pembuatannya memang unsur keselamatan itu betul-betul harus dinomor satukan. Urusan di tempat yang ada pemanasannya itu. Sudah peleburannya itu, itu yang menurut saya paling ngeraman. Paling ngeraman di situ ini harus auditnya, checkingnya harus didopelin, perlu ditripelin.